Hari pertama masuk sekolah diikuti dengan antusias oleh siswa baru TKA Diaksa Jambi. Begitu juga dengan orang tua yang turut mengantarkan dan menemani para siswa hingga pulang sekolah. Sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, Senin pagi, satu persatu siswa baru TKA Diaksa Jambi datang ke sekolah dengan diantarkan orang tua mereka. Selain mengantarkan, orang tua siswa baru juga turut menemani proses masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dari luar ruangan. Linda dan Anaya merupakan orang tua siswa mengaku senang karena anaknya dapat sekolah. Sehingga anaknya bisa bangun lebih teratur dan bersemangat untuk berangkat sekolah. Ia juga menyebutkan sebelum berangkat ke sekolah, anaknya juga turut menyiapkan berbagi keperluan sekolah seperti bekal, pakaian, serta alat tulis yang akan dipakai. Menang ya bang pasti ya, karena kan anak menjadi lebih teratur. Biasanya anaknya kan bangunnya sekitar jam 10, jam 9 ini jam setengah 6 udah bangun. Subuh dia udah mulai ikut bangun, jadi kan lebih teratur, terarah, semangat juga dia. Mandinya cepet, langsung pakai baju, langsung dulu-dulu, mau cepat ke sekolah. Diketahui sekolah TK Adiaksa menerima sebanyak 42 siswa dengan dibagi 3 rombongan belajar. Kepala Sekolah TK Adiaksa Jambi, Zulfah menyebutkan, kegiatan MPLS ini bertujuan untuk mengenalkan siswa-siswa baru tentang lingkungan sekolahnya. MPLS di TK Adiaksa dilaksanakan dengan memperkenalkan sekolah, guru, serta teman-teman siswa, dan juga memotivasi siswa supaya mau dan rajin ke sekolah. Selama MPLS ini, masa perkenalan ini anak-anak diperkenalkan sama lingkungan sekolah, dengan guru, dengan teman-temannya, terus nanti dikenali lingkungan sekolah, dan memotivasi anak supaya belum mau dan rajin ke sekolah. Di hari pertama sekolah, tampak para siswa dengan riang bermain di taman bermain, serta berkenalan dengan teman-teman baru. Rianto Arief, Ejek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!